Halo sahabat mas Buntel Oke teman-teman masih menyimak ya video tentang materi tutorial blogger Nah saat ini kita akan masuk tentang materi yaitu cara merubah tipe font artikel di halaman post artikel blogger teman-teman Oke kita lanjut aja materinya ini Oke sebelum saya bahas lebih lanjut video ini buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Jangan lupa loncengnya dinyalakan like dan share video ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain Oke teman-teman sudah ada di halaman dashboard blogger pastinya teman-teman Pastinya sudah ada di halaman dashboard blogger dan sudah login ke halaman dashboard blogger Oke kita akan lanjut materinya yaitu tentang cara merubah font atau bentuk tulisan Dari halaman postingan blogger Nah ini saya sudah ada beberapa postingan teman-teman Nah teman-teman saya mau buka postingan ini saya edit Aja langsung Oke ini langsung di halaman post blogger ya Blogger ya teman-teman Halaman postingan blogger teman-teman Oke disini kita akan merubah tipe font artikel teman-teman Font itu adalah tulisan ya teman-teman Tulisan ini kita mau rubah dalam bentuk font model-model font-font yang disediakan oleh blogger teman-teman Nah disini teman-teman langsung aja menuju ke samping andoredo dan disini ada font tipe teman-teman Disini di atas tools bar ini Di tools bar ini banyak model dan tipe-tipenya Nah teman-teman bisa langsung menuju ke font tipe teman-teman Nah disini saya jelaskan dulu font tipe nya Nah disini ada font tipe Nah font yang saya gunakan saat ini masih default font ya teman-teman Masih bawaan blogger teman-teman Nah disini ada Arial, Khalil, Giorgio, Halvet, Tens, Travis Perdana Nah ini adalah tipe-tipe font yang disediakan oleh blogger teman-teman Nah teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman menyukai salah satu font Yang teman-teman mau ganti dalam tulisan teman-teman Oke kita coba ya teman-teman kita ganti tulisan fontnya teman-teman Oke ini ketika mau saya blok dulu ini tulisan ini Ini saya blok Nah maka saya mau ganti tentang misalnya saya mau ganti Roboto Nah fontnya berubah teman-teman Font ini dan font ini itu berbeda Paragraf 1 dan paragraf 2 ini fontnya berbeda teman-teman Berubah teman-teman Nah ketika saya ubah lagi ke Arial Ke Arial coba Nah ini fontnya juga berubah Fontnya font Arial teman-teman Paragraf 1 dan paragraf 2 Begitu teman-teman cara merubah font atau tulisan Teman-teman jika teman-teman ingin merubahnya Nah disinilah tools bar nya itu merubah font tipe Oke teman-teman nah disini juga ada di font ini Kita disini ada default font Nah disini add more font itu lebih banyak lagi teman-teman yang disediakan teman-teman Oke kita coba ya add more font Nah disini apa sih add more font itu Nah ini disini font disini adalah judangnya font yang disediakan oleh blogger Disini sudah terkoneksi ke font google sebenarnya teman-teman Nah saya coba pakai tulisan ini teman-teman Anton Anton ini kita coba Saya select Oke teman-teman Teman-teman bisa ya disini Nah teman-teman juga bisa juga menggantinya Dari sini teman-teman Add more font Nah disini banyak sekali font yang teman-teman bisa manfaatin atau gunakan Ini adalah my font teman-teman My font teman-teman kita select disini Ketika disini sudah di select Nah maka disini jadi Anton teman-teman Ketika disini sudah menjadi Anton kita ubah ke Anton Nah tulisannya berubah teman-teman Makanya itu tulisan font tulisan itu teman-teman bisa langsung merubahnya Disini ada Anton Ketika saya mau menggunakan yang lainnya lagi teman-teman Teman-teman tinggal hanya pilih add more font disini Saya mau menggunakan biar terlihat berbeda ya teman-teman Kita cari lobster Nah lobster nah disini adalah my font teman-teman My font adalah kumpulan nanti yang ada teman-teman Ketika teman-teman select dia akan masuk ke fontnya teman-teman Kepilihan fontnya teman-teman Oke kita coba lagi di lobster Kita lihat disini Nah disini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Tadi my font yang tadi Oke ini kita Nah ini lobster nih teman-teman Lobster oke Ini teman-teman kita saya klik lobster Nah berubah teman-teman tulisannya teman-teman Oke nah disini teman-teman bisa paham ya Ketika add more font lagi Nah teman-teman disini juga banyak sekali Nah disini bahasa teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan bahasa arabik Terus bahasa filik Bahasa Banyak teman-teman Thai ini Thailand ini bahasanya sepertinya teman-teman Biasa kalau bahasa Thailand itu Usah juga dipahami Jepang Teman-teman bisa menggunakan font-font Jepang Ketika teman-teman membuat blok-blok luar kali ya teman-teman Arabic juga bisa disini Nah disini show all font disini teman-teman bisa juga pilih disini display menu scare Serif, serif sun, sun serif Nah teman-teman juga bisa milih disini Property nih alphabetical Nah trading Nah teman-teman juga bisa Nah ini yang sudah saya pilih Kalau teman-teman mau hapus semuanya Keluarkan dari font Nah teman-teman tinggalkan selagi Maka disini semuanya juga Disini sudah masih terisi ya teman-teman Disini Oke ini font kalau bawaan ini belum terpasang seperti ini Kalau font kita mau tambahkan font Maka dia akan muncul disini font-font baru Nanti font-font terpaporit teman-teman Nanti bisa muncul disini teman-teman Cara merubah font atau tulisan artikel di blogger teman-teman Kadang-kadang banyak yang menanya gimana sih Cara merubahnya kok tulisannya cuma gayanya seperti itu Misalnya dari judul ini mau dirubah Menggunakan font Anton misalnya Itu terserah teman-teman Tapi kalau saya Kalau saya masih senangnya menggunakan Ada default sajalah lebih enak dibacanya Kalau saya masih menggunakan default teman-teman Sampai saat ini Oke begitu saja teman-teman ya Untuk materi tentang tipe font yang disediakan oleh blogger itu Dan teman-teman bisa memanfaatkannya untuk posting artikel teman-teman Teman-teman bisa memposting artikel Merubah font, merubah tulisan Biar agak ekecing gitu Pas dilihat dan dibacanya Tapi saya sarankan saya masih pakai default Nah jika teman-teman mau bergaya atau mau mendesain agar terlihat Manis atau teman-teman suka gitu dengan salah satu font Nah teman-teman bisa melihat atau merubahnya tadi di tools bar tipe font disini teman-teman Tipe font Tinggal jangan lupa kalau setiap merubah font itu Teman-teman tinggal nge-block saja Atau sebelum menulis teman-teman sudah merubah fontnya dulu Font apa yang akan teman-teman saat ketikan Atau saat teman-teman mau menulis artikel Begitu teman-teman Jadi Artikel itu sangat mudah ya teman-teman Teman-teman bisa langsung Mengeksekusinya Oke Jika teman-teman masih ada pertanyaan Atau apa gitu Tetap pantau terus channel ini Channel ini selalu aktif Di setiap jam 4 sore Saya akan update terus materi-materinya Jangan sampai ketinggalan teman-teman Jam 4 sore Saya selalu update materi Tentang blogger teman-teman Oke sekian saja dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Mudah-mudahan materi ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman Dan orang lain Kita belajar bersama-sama disini Oke teman-teman jangan lupa di like Subscribe dan komen Dan jangan lupa di share videonya Agar bermanfaat untuk orang lain Dan jangan lupa teman-teman Klik tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Setiap updatean artikel saya Setiap jam 4 sore Setiap harinya Oke sekian terima kasih teman-teman Salam sehat Salam sejahtera Blogger Indonesia Terima kasih telah menonton